Malware Goldosan adalah sebuah hardware yang ditemukan pada beberapa aplikasi populer di Korea Selatan khususnya. Tapi tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga ada. Salah satu contoh aplikasi populer di Indonesia misalnya GOM Player, yang dapat mempengaruhi keamanan dan privasi pengguna. Goldosan bekerja dengan cara mengumpulkan informasi perangkat, daftar aplikasi yang terinstall, dan informasi perangkat Wi-Fi dan Bluetooth, termasuk lokasi GPS terdekat. Selain itu, hardware ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan penipuan iklan dengan mengklik iklan di latar belakang tanpa persetujuan pengguna. Lebih dari 60 aplikasi yang mengandung perpustakaan jahat ini telah ditemukan dengan lebih dari 100 juta unduhan yang terkonfirmasi di toko aplikasi Google Play dan One di Korea Selatan. Meskipun perpustakaan jahat Goldosan dibuat oleh pihak ketiga dan bukan oleh pengembang aplikasi, pengguna yang mengunduh aplikasi yang terinfeksi masih rentan terhadap risiko hardware ini. Untuk mencegah terinfeksi hardware seperti Goldosan, disarankan untuk selalu mengunduh aplikasi hanya dari sumber terpercaya, memeriksa izin aplikasi, Menginstal perangkat lunak antivirus Selalu memperbarui perangkat lunak dan berhati-hati saat mengklik tautan yang mencurigakan atau tidak dikenal pada email atau pesan teks yang diterima.